Sementara itu, sederhana vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Rokan Hilir tidak hanya menyasar pada masyarakat umum saja, melainkan sudah dilakukan terhadap para pelajar di sejumlah sekolah. Sejumlah pelajar yang tersebar di beberapa sekolah mulai mengikuti vaksinasi COVID-19. Salah satunya di sekolah swasta Perguruan Wahidin Bagan Syapi-Api, sedikitnya 300 siswa menjalani vaksinasi untuk dosis pertama dan kedua. Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong bersama pimpinan Forkopimda melakukan peninjauan vaksinasi COVID-19 untuk pelajar. Antusias pelajar cukup tinggi untuk divaksin meskipun dibayangi rasa takut akan jarum suntik. Sebelum divaksin, para pelajar melewati screening kesehatan seperti pengecekan suhu tubuh, tensi hingga konsultasi penyakit lain. Bupati Afrizal Sintong mengapresiasi antusias pelajar untuk ikut divaksinasi. Dia berharap dengan telah divaksinnya, mampu menciptakan herd immunity terhadap pelajar sehingga tidak mudah terserang virus COVID-19. Selain pelajar, pemerintah daerah juga gencar melakukan vaksinasi terhadap santri dan santriwati di sejumlah pondok pesantren. Yadi, TVRI melaporkan